Saudara badan pengawasan obat dan makanan Pontianak terus memaksimalkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik dan obat di Kalimantan Barat. Pengawasan ini dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait, terutama peredaran yang dilakukan secara online. Mudahnya peredaran kosmetik dan obat di Kalimantan Barat dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak Bepom, Pontianak, dan masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami bahaya akibat penggunaan kosmetik ilegal. Kepala Bepom Pontianak Fauzi Ferdiansah mengatakan, jika pihaknya melakukan beberapa metode untuk melakukan pencegahan peredaran produk kecantikan berbahaya. Pengawasan itu dilakukan melalui online seperti media sosial maupun e-commerce. Selain itu, dengan SMD, Bepom, dan satu-satunya di Kalbar, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa lebih bijak dalam memilih produk kecantikan atau obat. Menurutnya sebisa mungkin sebelum memilih produk kecantikan bisa memastikan kelayakan edar, izin edar yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebenarnya berbagai macam metode pengawasan. Kalau untuk yang online, pasti kita juga belajar dan kita punya tim untuk melakukan patroli cyber. Saya rasa cyber patrol. Kemudian juga pengawasan yang sifatnya kehulu. Kalau misalnya pengawasan kelapangan itu kita sebutnya namanya pengawasan kehilir. Nah pengawasan kehulu ini adalah bagaimana caranya kita juga mengedukasi masyarakat lebih kehulu. Jadi masyarakat itu agar lebih cerdas, tidak mudah termakan iklan gitu ya. Bepom akan melakukan tindakan tegas kepada pelaku usaha kosmetik yang masih menjual produk kecantikan berbahaya. Namun jika hal itu sampai dilakukan, ini adalah merupakan salah satu upaya terakhir. Terima kasih telah menonton!